Di saat kondisi yang tidak terlalu baik ini, puji Tuhan, Gereja Kristus Ketapang diberikan kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar melalui aksi yang diberi nama GKK Peduli. Tiga hal yang dilakukan GKK Peduli adalah, 1. Membantu masyarakat sekeliling GKK dengan memberikan paket sembako dan nasi bungkus. 2. Membantu jemaat GKK yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 dengan cara memberikan bantuan paket sembako, memberikan masker kain dan hand sanitizer kepada yang membutuhkan, dan bantuan modal usaha kecil. 3. Membantu lembaga atau organisasi yang membutuhkan, yaitu memberikan sumbangan APD kepada rumah sakit atau puskesmas, membantu gereja yang terkena dampak COVID-19, menyumbang sembako kepada panti asuhan yang kekurangan pasukan makanan. Sejak tanggal 3 April sampai saat ini, GKK Peduli sudah membagikan lebih dari 600 paket makanan, 200 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada pedagang di depan GKK, driver ojek online, pemulung, tukang parkir, tukang sampah, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Semua ini terlaksana karena dukungan Bapak Ibu di dalam dana, doa, dan daya. Berikut adalah rincian penerimaan dan pengeluaran GKK Peduli. Sampai dengan tanggal 11 April 2020, GKK Peduli telah menerima dana sebesar Rp106.156.985. Nasi bungkus, sembako, masker kain, dan hand sanitizer. Dan barang-barang yang telah disalurkan sampai dengan tanggal 11 April 2020 adalah paket sembako seharga Rp27.743.000, nasi bungkus seharga Rp11.750.000, dan masker kain seharga Rp1.272.000. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Gereja Kristus Ketapang melalui GKK Peduli masih akan terus melakukan panggilan Allah untuk menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat. Kami berharap Bapak Ibu masih terus mendukung proyek bersama ini. Mari kita bergandengan tangan, berbagi dengan masyarakat sekitar. Melalui rekening BCA atas nama Gereja Kristus di nomor 012-318-0434 atau scan QR Code yang ada di samping dengan mencantumkan angka 19 di digit terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!